Hai pagi teman-teman semua apa kabar balik lagi di sini Dhani di video kali ini aku ajak kalian buat go west ke black farina bulan ini kali keberapa yang melewati sini tapi kali ini kita bakal sama apa ya istilahnya pegawai daerah atau pejabat atau OPNS ya apapun itu istilahnya klub ubur-ubur cycling dari Semarang yang lagi ke Jogja jadi mereka tuh kemarin udah ada go west dari Semarang Jogja hari keduanya nih kayak healing dan recovery ride atau Black hari nah seperti tadi udah kalian lihat kersinya nanti kita pakai laler laler CC ya pokoknya ini bakal seru tonton sampai selesai selamat pagi selamat pagi loh ini hari ini dikawal ya ini ya kasih rute yang jauh pagi mas Donny pagi mas Donny harusnya ikut ya pagi kurang enak badan apa kemarin terlalu ngepuss apa gimana mas Dede tapi emang dari hari sebelum TDA udah kurang enak badan tapi goro-goro terlalu ngepuss ya mas Dede meriang meriang kita doakan mas Donny semoga sembuh tapi pas videonya kita ayam masih semari amin eh hari ini kemana mas 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan nancol terus nanti ke jam itu mas itu mas itu mas belum belum kuning mas mau ditanam waduh ya mas 2 bulan lagi ya 2 bulan lagi sih lagi kita ngomongnya Pak Yudi enggak hehehe 75 sampai 80 sampai sini sampai sampai ya 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 ha hehehe ha hehehe siap sambutan Cipo Kak Sambutan ya Bapak Ibu semua hari ini kita goes ya kita di Jogja ada Pak Kepala Dinas Sosial hahaha ada Dinas Sosial ada Bilo Umum ada Dinas Pendapatan ini wah nah kebelahian Dinas Pendapatan di belakangnya ada BI ada peninggung dan ini ada ajudanya bu kepala dingas berarti ini ada barada ada dia adalah satu lagi menunjukkan platform gue yang bener jadi pala gue ser biasanya kalau bapak istri itu biasanya gak tau ya seneng ngoporak gue happy itu ya pak oh iya siap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini recovery jalur sadu dingin kurang berat ini kayaknya kurang berat cuma geli-geli doang ini kalau dilanjutin kita nembus ke Kiskendo nih teman-teman selamat menikmati mantap mantap oke teman-teman ini bendungan mantaram apa ya namanya apa nanti kita tanya ini siadu banget hari ini tuh udah ini udah 745 tapi masih adem karena kayaknya mendung ini awannya nggak kelihatan dan perut udah merontak-rontak lumayan lapar karena kemarin habis 130 kg ya kita susul yang lain dulu kita susul yang lain dulu tapi ini kayaknya rada berubah dari terakhir kesini ya kayak direnof gitu teman-teman tuh anak-anakku ada disitu ada topo-topo kita jalanin kesini dulu aja ya ini aku tahu persis ini tuh dulu dibuka nah ini dibuka cuman nggak ngerti kenapa sekarang ditutup ini ditutup ini harusnya ada jalan buat gowes juga buat motor tapi nggak ngerti kenapa ditutup jadi kita menikmati bendungannya dulu aja ya cakep sekali guys detailnya nih ini debit airnya lumayan banyak mungkin di sana hujan ya di sana pagi pagi asik ini kita foto-foto ini kali ini bener-bener dimanjakan nih teman-teman menyusuri selokan tuh udah kayak sekitar 10 kiloan nggak bisa bis pas mendung pula betul udah jam sengah sembilan ini Jogja sih emang nggak kaleng-kaleng sih luar biasa idah tuh ini ada aliran air lagi guys gak habis-habis sungainya oke teman-teman kita ada di jembatan Talang Bowong itu ada di susuran sungai Mataram terus disini tuh banyak warung-warung berjejaran orang yang pada foto-foto pada nongkrong-nongkrong tuh pada kesini dan yang unik disini tuh ada makanan kearifan lokal nah ini kita tanya Mbak ini Mbaknya yang jual Mbak Sinten Mbak Mbak Tri Mbak Tri ini tadi kan jelasin ini apa nih Mbak gatot gatot ini arem-arem ya arem-arem sudah biasa nah terus ini mie Jogja teman-teman mie Jogja tuh warnanya kayak pucat gitu ya pakai sambal pakai sambal ini apa nih Mbak geblek itu dari singkong olahan singkong ya ini mie tadi ya ini tape tape ijo apa putih putih lah kita makan ini aja guys makan Mataram itu banyak yang belum ditanam padinya atau habis dipanen ya nggak paham disini ijo guys wah yadu ya Pak ya biasa top pak Jogja banget Jogja banget ini ada yang pagi manen tuh sawahnya tuh sawahnya kak aduh lapernya terobati lapernya terobati lagi muter-muter sampai mumet kawan awalnya siadu-siadu akhirnya ngeluh-ngeluh itu luar biasa tapi sudah dapat 70 kg-an nih kita Alhamdulillah kita makan dulu let's go oke besti ikan goreng dibuka ya dibuka ya dibuka besti kamu mau cuci tangan Joss nila ini sepertinya nila merah ada apa lagi besti ini ayam ayam rica-rica ayam rica-rica semur-semur semur ayam mie waduh seledrina kayak ampun kangkung hee dan buah pamul siap aman aman dulu keringetan kok ini oh rano keringetan waduh ya 12 ke semarang mobil tapi besok hahaha 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 oke akhirnya selesai juga closingnya disini lagi tadi totalnya 85 kg teman-teman muter-muter ke Black Paris 6 bulan dan selokan Mataram dan apalah aku gak paham gak apal jadi kalo kalian ke Jogja itu salah satu rute yang wajib di kunjungi wajib didatangin apalagi kalo pas cuacanya enak mendung tuh kayak tadi 80 kg gak kerasa mungkin teradak bosen karena tadi speednya wir-wir kalo kenceng mungkin 80 kg tuh bener-bener gak kerasa kayak gak ada 3 jam teman-teman oke mungkin sekian dua kali ini terimakasih buat kalian yang udah nonton pak yudu terimakasih udah ajak aku dan istri next time ditunggu goes yang lebih perih dan lebih banyak makanya oke sampai jumpa di video berikutnya tetap selamat